Puluhan warga desa Mangli, kecamatan Pujer, Bondowoso beramai-ramai mendatangi puskesmas Pujer. Mereka menolak jenazah warga yang positif COVID-19 untuk dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Puluhan warga mengambil paksa jasad tersebut dan membawanya menggunakan mobil pikup hingga menerobos barisan polisi dan anggota TNI yang berusaha memberikan penjelasan. Dalam video yang beredar tampak massa terlibat aksi saling dorong dengan polisi dan anggota TNI yang saat itu mengadang untuk berusaha memberikan penjelasan namun barisan polisi dan TNI tersebut diterobos oleh puluhan warga. Setelah berhasil masuk ke puskesmas, mereka mengambil jenazah COVID-19 lalu membawanya ke mobil. Peristiwa itu terjadi pada Minggu, tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari surya.co.id, Senin, tanggal 26 Juli 2021, Kepala Puskesmas Pujer, Wijayanto mengatakan warga yang meninggal dunia tersebut adalah warga desa Mangli, kecamatan Pujer. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!